Nah, dalam konteks ini seharusnya ketika ada proses perganti yang tidak sesuai dengan Undang-Undang MK yang dilakukan oleh DPR, harusnya ada sikap dari Mahkamah Konstitusi. Artinya ada naskah yang dibacakan dan ditayangkan berubah dengan yang tertulis. Tapi sebenarnya kalau secara menyeluh umum bahwa ada perubahan putusan setelah pengucapan, sebenarnya ini bukan pertama kali dalam sejarah di Indonesia. Tapi kemudian, dalam perkara berikutnya, yang diterapkan adalah dihitung saat Presiden dan DPR memberikan keterangan. Nah, ini sebenarnya sudah merubah substansi, setahu saya, kalau mau merubah putusan, harus dengan putusan. Contoh misalnya, dalam perubahan putusan... Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat siang, selamat datang para sobat JSLG Oficial Kembali lagi dalam acara Nalar Hukum Jangan bilang like hukum sebelum Nalar Hukum Baik, pada kesempatan kali ini kita akan membahas tema yang sangat menarik yaitu adalah tentang pengujian material tentang Undang-Undang No. 7 tahun 2020 tentang perubahan ketiga atas Undang-Undang No. 24 tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi terhadap Undang-Undang Dasar Republik Indonesia tahun 1945 yang lagi ramai diperbincangkan di media sosial saat ini dengan pemohon itu Zico Leonard Jagardo Simanjuntak dalam acara pemeriksaan pendahuluan Nah, pada kali ini kita akan membahas tema ini bersama dengan arah sumber yang mungkin tidak asing lagi yang biasa dilihat di TV yaitu Bapak Victor Santoso Tandiasa SHMH Beliau ini merupakan pemilik FST Law Firm atau bisa dibilang pendiri dan juga ini adalah lawyer yang sangat sering dilihat lah pokoknya di TV kalau misalnya tidak asing silahkan di cek saja teman-teman JSLG Official sebelum kita mulai acaranya jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe oh iya, tidak lupa juga kita sekarang mempunyai merchandise-merchandise yang bisa dibeli langsung ke Instagram JSLG Official Synergy nanti bisa dilihat di link deskripsi ini juga adalah merchandise-merchandisenya oke, Bapak, sehat Bapak? sehat terima kasih sudah datang pada hari ini saya gemeteran nih saya gemeteran sampai untuk bisa datang pengacara yang cukup terkenal ini disini memang sangat luar biasa gitu saya juga kaget nih dihubungi oleh atasan saya kalau nanti ada narasumber yang pastinya bikin kaget dan beneran saya kaget nih Bapak baik Pak, berbicara tentang pengujian materi undang-undang tadi Bapak yang saya sebutkan ini kan memang cukup menarik ya Pak pemohon dari Ziko, Pak Ziko ini sebenarnya dia merasa dirugikan karena apa sih Pak awalnya kayak gitu? iya, jadi sebenarnya kan yang saya tahu ya yang saya kenal memang saya sudah kenal cukup lama Mas Ziko itu jadi dia memang punya concern beracara di Mahkamah Konstitusi nah, selain dia sebagai seorang lawyer profesional saat ini dia juga masih memiliki komitmen yang cukup kuat dalam menjaga penegakan supremasi konstitusi nah, dalam hal ini dia melihat bahwa ada sesuatu yang tidak beres dalam putusannya gitu, sehingga dia menganggap bahwa untuk apa dia melakukan permohonan pengujian itu sementara dia sebenarnya pesannya ingin mengatakan bahwa apa yang terjadi oleh Hakim Konstitusi Prof. Aswanto itu tidak benar oke gitu, dan dia melalui cara yang konstitusional dengan melakukan pengujian ke MK terhadap pasal yang kemudian bisa dimaknai untuk kemudian menyentuh persoalan itu dan itu terbukti dalam pertimbangan hukum masalahnya ternyata apa yang sudah dia lakukan itu menjadi dalam tanda kutip sia-sia karena ada perubahan putusan itu yang cukup signifikan oh iya, ini perubahan putusannya memang sangat mencengangkan dimana yang kita baca ini diberita itu dari kata demikian dengan demikian jadi yang dibacakan itu jadi ke depan itu ya Pak iya benar, dan itu putusannya itu dibacakan oleh Hakim Sadli Isra dari pukul 16.03 dan dia menerima dokumen salinan putusan itu dengan redaksi yang berbeda pukul 16.52 bahkan bukan putusan risalah juga risalah juga ini diberitakan diberitakan di dalam KB ini sampai risalah juga risalah juga karena kalau kita lihat dari sisi hukum beracara di MK saat membacakan putusan itu bagusnya MK dia langsung menayangkan naskah putusannya jadi apa yang dibacakan langsung tercatat dalam naskahnya nah sementara risalah juga seperti itu ketika diucapkan itulah yang tercatat dalam risalah artinya kalau ada perubahan di dua naskah itu berarti potensi terhadap adanya unsur kesengajaan itu besar nah kalau dari unsur kesengajaan ini apa ya kalau misalnya dari skenario ini kan berarti merubah redaksi ya berarti kan implikasinya luas nah perubahan subtansi putusan ini bakal implikasinya itu terhadap proses penggantian hakim konstitusi itu sendiri ya Pak? iya karena kan kalau kita melihat dalam kode etik deklarasi hakim konstitusi itu kan sangat jelas sebenarnya ya dalam prinsip independensi pelaksanaannya itu hakim harus mendorong atau bersikap aktif dalam akan pembelaan terhadap hal-hal yang apa namanya akan menabrak independensinya gitu nah dalam konteks ini seharusnya ketika ada proses perganti yang tidak sesuai dengan undang-undang MK yang dilakukan oleh DPR harusnya ada sikap dari makam konstitusi tapi dalam konteks ini kan tidak karena mungkin makam konstitusi mendudukan posisinya sebagai lembaga peradilan yang sifatnya pasif tidak bisa bukan lembaga politik yang aktif kemudian menanggapi isu kan gitu nah yang jadi persoalan sekarang sikap MK ini sudah tertuang dalam putusan jadi pada saat sebelum dilantik oleh presiden sebenarnya putusan itu sudah dibacakan dalam RPH jadi sebelum di ucapkan itu di RPH itu sudah diputuskan itu selang kalau tidak salah 7 hari kalau tidak salah tanggal 17 November itu di RPH putusan baru di ucapkan tanggal 23 November jam 4 sore sementara pelantikan jam 10 pagi nah dalam konteks ini sebenarnya dalam redaksional putusan itu masih menggunakan kata dengan demikian jadi dari 9 hakim MK itu 2 yang memilih kata ke depan 2 yang memilih kata ke depan 1 tidak memutuskan memilih antara ke depan dengan demikian lalu sisanya memilih dengan demikian makanya pada saat di ucapkan itu menggunakan apa frasa dengan demikian barulah kemudian terjadi perubahan yang tidak diketahui siapa yang melakukan gitu nah itu dengan berubah kata ke depan nah dampaknya cukup signifikan dampaknya itu bisa saja kalau dengan menggunakan kata dengan demikian artinya seluruh proses yang terjadi itu batal lebih hukum tapi kalau ke depannya berarti yang sudah terjadi dimaklumi gitu loh ya sudah yang terjadi dimaklumi tapi ke depannya tidak boleh lagi iya tapi kalau dengan demikian itu artinya seluruh proses yang terjadi itu batal lebih hukum cacat gitu nah inilah yang kemudian ada upaya juga ke PT UN yang lakukan oleh seorang advokat yang sebenarnya dapat membatalkan SK nya yang mulia Prof Guntur ketika menggantikan Prof Aswanto itu dampak dari perubahan itu oke baik kalau misalkan kata ke depan ini dan dengan demikian ini memang dampaknya sangat signifikan ini bisa sampai batal demi hukum itu memang berarti bisa dibilang ada kepentingan ya iya oke begini nah makanya kan sampai saya juga kaget gitu melihat pernyataan Pak Ziko gitu yang saya baca itu dia itu Pak Ziko itu sampai kalau bisa dibilang mengerucutkan mengerucutkan dari dengan dua nama ya iya dari sembilan ke dua dari sembilan itu ke dua dan dia juga menyampaikan bahwa pergantian Hakim Konstitusi ini sampai tidak boleh dilakukan ya penggantian Pak Aswanto ini kalau misalkan kayak gini Pak berarti kan masalahnya ini pelanggaran-pelanggaran ini sangat khusus ya Pak sampai menyangkut kode etik dong kalau misalkan kayak gini iya makanya kan selain pidana yang saya tahu itu kan juga MK membuat Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi iya buat MK-MK untuk membuktikan apakah ada pelanggaran etik yang dilakukan oleh Hakim dalam hal perubahan itu tapi masalahnya sekarang MK-MK hanya bisa menyentuh Hakim bagaimana kalau yang melakukan bukan Hakim bagaimana kalau misalkan yang melakukan itu panitra panitra atau bagian apa drafter atau bagian apa yang melakukan apa di kesekjenan itu ada yang IT nah itu kan juga bisa gitu nah jadi kalau itu yang terjadi maka ya MK-MK akan memutuskan tidak ada bukti untuk memutuskan adanya pelanggaran kode etik terhadap Hakim baik kalau kayak begitu ini berarti salah satu kelemahan MK-MK juga ya Pak nah kalau misalkan dibantu oleh kepolisian apakah bisa Pak kalau seperti ini iya makanya yang saya baca dari upayanya Mas Ziko dia ingin mengambil sisi pidananya tujuannya untuk bisa lebih membongkar lebih membongkar karena MK-MK tidak bisa menjatuhkan sanksi kepada panitra atau kepada pegawai-pegawai MK karena dia hanya bisa memberikan sanksi hanya kepada Hakim Konstitusi walaupun kita melihat istilahnya Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi bukan Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi seharusnya kalau menurut pandangan saya MK-MK itu juga mencangkup terhadap lingkup kepanitraan karena kepanitraan ini satu-satunya entitas yang tidak bisa diawasi atau tidak ada yang mengawasi tidak ada yang mengawasi bener tidak ada yang mengawasi dan kita mau lapor kemana gitu kalau saya cerita terhadap perkara yang saya alami wah itu cukup banyak permasalahan yang diduga dilakukan oleh panitra bahkan ada berkas saya keselip 14 hari itu banyak lah nah kita bingung mau lapor kemana iya benar Pak kalau begitu ini memang kalau bisa dibilang usut tuntas gitu Pak ya usut tuntas dan itu yang bisa melakukan adalah kepolisian kepolisian ini benar-benar cukup sulit jadi fungsi MK-MK itu tidak menyeluruh bahkan harus dibantu kepolisian baik ini juga ada pernyataan yang menarik Pak dari Pak Ziko ya kan yang saya baca juga dia itu menyatakan bahwa perubahan putusan ini baru terjadi pertama kali sampai ya itu keluh kesannya seperti itu dalam pernyataannya di persidangan apakah memang benar Pak ini yang pertama kalinya kalau dari pengalaman saya ya pengalaman saya sebenarnya perubahan putusan itu kalau bicara soal pertama kali dalam konteks ini peristiwa ini bisa saya katakan iya dalam peristiwa ini artinya ada naskah yang dibacakan dan ditayangkan berubah dengan yang tertulis berubah dengan yang tertulis tapi sebenarnya kalau secara menyeluruh umum bahwa ada perubahan putusan setelah pengucapan sebenarnya ini bukan pertama kali dalam sejarah di Indonesia bahkan kita bisa membayangkan bagaimana ketika pengadilan negeri yang tidak punya rekaman dokumentasi saat hakim membacakan dengan apa yang tertulis dalam putusan itu juga kita perlu patut mencermati jangan-jangan praktek ini juga terjadi di pengalaman negeri karena sama sekali tidak ada dokumentasi di pengadilan tinggi di mahkamah agung nah kalau di mahkamah agung sebenarnya saya pernah mengalami waktu itu menangani satu perkara lalu dalam amar putusannya menulis peraturan yang berbeda dengan yang kita uji lalu kita sampaikan ke kita konfirmasi ternyata dia mengatakan oh iya ada kesalahan penulisan akhirnya diganti tapi berdasarkan sepengetahuan seluruh hakim dan itu kalau saya lihat dalam status website-nya itu masuk dalam kategori peninjuan kembali memasuknya dalam peninjuan kembali nah kalau di MK sebenarnya juga bukan baru pertama kali karena kalau kita melihat putusan 79 tahun 2019 tentang pengujian orang-orang KPK itu satu-satunya putusan yang memberikan batas waktu atau putusan pertama kali yang memberikan batas waktu uji formil itu 60 hari MK memeriksa dan harus memutus dalam waktu 60 hari nah 60 hari itu dihitung sejak permohonan didaftarkan dalam buku perkara buku registrasi perkara konstitusi itu hitungan 60 harinya tapi dalam prakteknya pengujian formil unonan cipta kerja pengujian formil unonan IKN yang saya pegang semua pengujian formil perpu cipta kerja yang saat ini sedang berjalan itu hakim menerapkan bahwa hitungan 60 hari itu dihitung sejak presiden memberikan keterangan presiden dan DPR artinya RPH sudah merubah substansi pertimbangan hukum putusan mohon maaf pak izin saya potong coba jelaskan pak RPH nih sahabat-sahabat jeseo official yang ada nih yang bukan non hukum biar tahu dari tadi kan bahas RPH nih pak RPH itu rapat permusiawaran hakim oke jadi saat akan membuat suatu putusan atau membuat suatu perubahan-perubahan dalam hukum acara biasanya dia menggunakan MK itu menggelar RPH menggelar RPH jadi 9 hakim itu rapat lalu kemudian memutuskan apa yang akan dilakukan nah dalam konteks hukum acara yang dirubah biasanya yang belum tertulis iya baik dalam PMK ataupun dalam menunang MK nah tapi dalam konteks ini putusan MK sudah eksplisit menulis artinya putusan MK itu kan yang membuat adalah seluruh hakim MK dalam RPH juga kan gitu dalam RPH mereka rapat lalu kemudian memutuskan jadilah putusan diucapkan nah setelah jadi putusan yang diucapkan lalu kemudian dikatakan bahwa hitungan 60 hari itu dihitung sejak permohonan didaftarkan atau tercatat dalam buku registrasi perkara konstitusi tapi kemudian dalam perkara berikutnya yang diterapkan adalah dihitung saat presiden dan DPR memberikan keterangan nah ini sebenarnya sudah merubah substansi setahu saya kalau mau merubah putusan harus dengan putusan contoh misalnya dalam perubahan putusan MK nomor 97 tahun 2013 MK mengatakan bahwa pilkada bukan rejim pemilu sehingga MK tidak berwenang untuk menguji menangani sorry pilkada jadi dalam itu waktu itu kebetulan saya pemohonnya itu dikabulkan oleh MK MK mengatakan karena MK hanya secara eksplisit mengatakan kewenangannya menangani perselesaian hasil pemilihan umum sementara pilkada menurut MK bukan rejim pemilu maka MK tidak berwenang-wenangannya itu dan MK memutuskan untuk membentuk badan peradilan khusus di 2022 kemarin MK merevisi putusannya melalui putusan MK mengatakan bahwa pilkada adalah rejim pemilu dan badan peradilan khusus itu yang dimaksud adalah MK tapi dia merubah itu melalui putusan artinya putusan yang lama dimatikan dengan putusan yang baru nah kalau ini enggak jadi artinya sebenarnya perubahan itu juga bukan baru pertama kali terjadi hanya caranya berbeda gitu baik ini sangat menarik sampai ke akar-akarnya baik Pak berarti kalau misalkan balik lagi nih kita ke masalah dari Mas Ziko ini gitu upaya apa sebenarnya yang bisa dilakukan Mas Ziko ke depannya ini sudah berapa hari Pak dari putusan itu setelah Mas Ziko mengajukan permohonan pokoknya sekitar awal Januari mereka sudah mulai MK-MK kan dibentuk berdasarkan PMK nomor 1 tahun 2023 itu di awal Januari gitu jadi sejak itu sampai sekarang belum ada progres bukannya kalau sudah 10 hari itu harusnya mengajukan upaya ya Pak setahu-setahu jadi kalau dalam ini kan ada beberapa ada beberapa upaya nih ada perkara upaya pidana dan upaya etik upaya etik ini bukan berdasarkan pengaduan atau laporan tapi karena ada muncul berita yang viral akhirnya MK secara proaktif mengambil itu membentuk MK-MK nah kalau dalam perkara pidana Mas Ziko yang mengajukan laporan pengaduan nah dalam konteks pidana ini memang saya katakan kalau deliknya adalah pemalsuan surat sebagaimana yang dilaporkan kalau masuk dalam pidana umum Direkturat Pidana Umum maka menurut pasal 6 Undang-Undang MK di ayat 1 dan ayat 2 itu mengatur kalau itu kemudian tidak masuk dalam pengkecualian yang diatur dalam pasal 6 ayat 2 maka itu polisi untuk melakukan tindakan kepolisian kepada hakim konstitusi harus berdasarkan perintah dari jaksa agung yang telah mendapatkan persetujuan presiden wah ribet banget kalau itu tidak masuk dalam klasifikasi ayat 2 nya tapi kalau masuk dalam ayat 2 salah satu adalah melakukan tindak pidana yang menjadi ancaman keamanan negara salah satunya nah kalau itu maka tidak perlu ada persetujuan presiden dan tidak perlu ada perintah jaksa agung tapi ternyata pas saya tanya ke Mas Ziko ternyata ditariknya ke keamanan negara keamanan negara bukan ke pidana umum berarti tanpa persetujuan presiden harusnya harusnya makanya pada saat awal sebelum saya tahu itu ditarik ke keamanan negara saya sempat menerima kuasa dari Mas Ziko untuk melakukan upaya administratif ke presiden karena untuk mempercepat proses karena kalau kita lihat dalam pidana umum maka butuh persetujuan presiden maka ada upaya administrasi kepada presiden meminta agar segera mengeluarkan surat persetujuan kepada jaksa agung untuk memiliki tangan kepada kepolisian untuk melakukan tindakan kepolisian kepada hakim konstitusi tapi ternyata ditariknya ke keamanan negara harusnya lebih emang harusnya gak perlu iya gak perlu nah tapi ternyata progresnya yang saya dengar dari Mas Ziko dari bidang keamanan negara itu mengatakan harus menunggu persetujuan presiden teori berbanding tebal yang diatur dalam undang-undang itu tidak sesuai dengan praktik kalau begini berarti menunggu dulu ya Pak ya masih harus menunggu lagi kalau begini saya berpikir sebenarnya upaya administratif dalam konteks yang sudah dilakukan bersurat ke presiden sebenarnya bisa ditindaklanjuti dengan masuknya gugatan perbuatan melanggar hukum melalui PT UN artinya sikap diam presiden yang tidak melakukan tindakan padahal dia sudah tahu ada surat permohonan dan sudah tahu ada peristiwa itu maka itu masuk dalam konteks perbuatan melanggar hukum dalam waktu 10 hari ya Pak dalam waktu 10 hari itu sikap diam itu kan bisa masuk ke omision nah tapi dalam hal ini dari pihak MK-MK sebenarnya akan lebih bagus kalau mendapatkan putusan dulu secara etik putusan secara etik artinya seperti sambo Pak dinyatakan dulu siapa pelakunya yang melakukan baru bisa upaya ini karena takutnya nanti putusan etik mengatakan hakim tidak melakukan artinya kalau hakim tidak melakukan maka gugatan diajukan akan kehilangan subjeknya salah error in subject nah ini jadi persoalan makanya saya menyarankan kepada Mas Ziko kalau gitu tunggu saja dulu etiknya gitu baik ini memang benar benar sangat sangat benar-benar mencengangkan begitu tahu dalam praktiknya itu tidak sesuai dengan apa yang dituliskan oleh undang-undang dari statusnya keamanan negara ini harusnya dengan mudah kita naik kasusnya malah jadi ribet seperti ini ya Mas ya ya kita doakan saya semoga kasus Mas Ziko ini mendapatkan titik terang ya Pak usut tuntas ini menjadi tema yang menarik hari ini bisa menjadi judul di TKNK ini usut tuntas terkait perkara 103 103 2022 karena memang ini menyangka tentang marwah dan kepercayaan MK apalagi dalam akan menghadapi pemilu itu butuh sekali kepercayaan publik saat MK menangani suatu perkara yang bisa mempengaruhi jalannya negara kita ini yaitu perselisihan hasil pemilihan umum dan perselisihan hasil kepala daerah serentak yang diadakan bersama-sama bisa dibayangkan kalau kepercayaan publik itu runtuh terhadap sembilan harm konstitusi sudah runtuh terhadap kepolisian sekarang runtuh lagi terhadap akamah konstitusi ini negara sedang tidak baik-baik saja kalau seperti ini baik Pak kalau begitu nih harapannya sih ke depan tuh bagaimana Pak untuk terkait masalah ini kayak gitu kalau saya sih tetap meyakini bahwa apa yang dilakukan oleh Mas Ziko itu tidak dengan adanya niat buruk jadi memang benar-benar untuk memperbaiki MK karena Mas Ziko sering berkomunikasi dengan saya memang saya lihat dia murni untuk memperbaiki MK nah jadi itu pun yang kenapa saya ikut mendukung upaya itu karena memang saya ingin melihat bahwa MK ini bisa seperti zamannya Prof Jimli pertama kali itu integritas dan kepercayaan publik kepada MK itu benar-benar lagi di puncak-puncaknya gitu nah saya berharap peristiwa ini bisa menjadi evaluasi kepada suhu hakim MK dan bisa mengembalikan semangatnya seperti pada awal MK berdiri marwahnya seperti dulu lagi martabatnya semua bisa kembali seperti dulu lagi baik Pak Ziko kalau begitu terima kasih Bapak atas pendapatnya yang sangat bermanfaat pada hari ini untuk sobat-sobat JSLG Oficial kali ini memang pembahasan yang sangat menarik kayak gitu ditunggu saja untuk episode-episode nalar hukum berikutnya semoga kita bisa ketemu lagi nih Pak Victor untuk materi-materi berikutnya dengan senang hati karena jarang-jarang ketemu pengacara kondang seperti ini baik sahabat-sahabat JSLG Oficial sekian untuk materi kali ini jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe jangan bilang me-like hukum sebelum mengikuti nalar hukum terima kasih sekian sobat-sobat JSLG wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih selamat selamat menikmati